Pemirsa pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan peremajaan truk pengangkut sampah. Selain lewat bantuan dari sejumlah perusahaan swasta, Pemrov DKI juga berencana untuk membeli 100 truk sampah baru. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan perbaikan terkait permasalahan sampah di Jakarta. Salah satunya lewat peremajaan armada truk sampah yang dimilikinya. Dengan peremajaan ini nantinya truk sampah yang dinilai tidak layak tidak akan lagi digunakan untuk mengangkut sampah. Saat ini sebanyak 600 truk sampah yang dimiliki oleh Pemrov DKI Jakarta, hampir 90 persennya sudah tidak layak untuk beroperasi. Selain dari sumbangan sejumlah perusahaan swasta, peremajaan armada truk sampah juga dilakukan Pemrov DKI dengan rencana membeli 100 unit truk sampah baru. Truk sampah kita itu dari 600-an itu boleh dikatakan 90 persen itu nggak bisa pakai. Usianya sudah 15 sampai 35 tahun. Maka kita mau terus lakukan peremajaan. Yang swasta pun yang begitu banyak, banyak sekali yang swasta dapat kontak kita itu nggak punya truk sampah. Rilnya truk sampah mereka itu cuma 200-an itu betulnya. Jadi satu dua pemain aja yang benar, yang lain itu cuma nama doang gitu loh. Menyabut minjem truk sampah di mana-mana juga.